Dua rumah tertimbun material longsor yang terjadi Senin atau sore, selasa dini hari maksud kami. Akibatnya bangunan rumah retak bahkan nyaris hancur. Badan penanggulangan bencana daerah setempat masih mendata kerugian materi yang diderita korban. Dan saat ini tiga jenazah korban tewas disemayangkan di rumah Buka Korban di kawasan Seipuh, Nagari Pakan, Rabatangah, Kabupaten Solok Selatan. Akibat musibah tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat kemarin sore, kemacetan lulintas terjadi. Selain itu, sejumlah pon tumbang sehingga menghalangi laju kendaraan. Longsor terjadi akibat hujan deras yang merata di wilayah Sumatera Barat sepanjang Senin kemarin. Sebelumnya musibah longsor juga terjadi di Lambah, Tabiang, Kabupaten Pasaman dan kawasan Tanah Sirah, Sumatera Barat.